Hai cofrens, kali ini kita akan mengerjakan soal tentang transformasi geometri dan diketahui bangunan ABCD dimana A, B, C, dan D-nya sudah memiliki titik koordinat dan kita diminta untuk menggambarkan bangunan ABCD dan bayangan daripada ABCD-nya dan kita akan menentukan koordinat bayangan bangunan ABCD-nya jika dicerminikan terhadap poin A dan poin B untuk poin A kita akan menggunakan rumus X, Y di mirror atau dicerminkan garis X sama dengan H maka X aksennya akan menjadi 2H min X dan Y aksennya akan menjadi Y nah lalu kita munculkan kembali X aksen dan Y aksennya maka kita akan hitung satu persatu daripada titik koordinatnya maka A, titik 2,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 1 maka hasilnya adalah X aksennya kita ganti dengan 2H min X maka 2 dikali H-nya adalah 1 yakni garis X sama dengan 1-nya dikurang X yakni 2,1 karena Y aksennya tetap menjadi Y maka Y-nya adalah 1 lalu untuk A aksennya adalah 2 dikurang 2 menjadi 0,1 lalu untuk yang B-nya yakni titik 6,1 di mirror atau dicerminkan menjadi 2H yakni 2 dikali 1 dikurang X-nya 6,1 maka hasilnya adalah 2 dikurang 6 menjadi min 4,1 lalu untuk yang C yakni titik 6,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 1 maka 2 dikali 1 dikurang 6,4 maka C aksennya adalah min 4,4 lalu untuk yang D yakni 2,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 1 maka 2 dikali 1 dikurang 2,4 maka hasilnya adalah D aksen 0,4 lalu kita mencukkan kembali seluruh nilai daripada pencerminannya yakni A aksen adalah 0,1 B aksen min 4,1 C aksen min 4,4 dan D aksen adalah 0,4 lalu kita gambarkan titik-titik daripada bangunan ABCD terlebih dahulu dan titik-titik daripada bayangan ABCD setelah kita posisikan seperti ini lalu kita tarik garis untuk bayangan ABCD-nya dan terbentuklah persegi panjang seperti ini itu adalah untuk yang titik A lalu untuk yang B kita bisa menggunakan rumus X,Y dimirror MY sama dengan H lalu X aksennya akan menjadi tetap X lalu untuk yang Y aksennya akan berubah menjadi 2H min Y nah kita musuhkan kembali rumus daripada X aksen dan Y aksennya kita hitung lagi untuk setiap titik ABCD-nya A 2,1 dimirror oleh garis Y sama dengan min 3 maka H-nya adalah min 3 ya maka X-nya tetap menjadi X 2,2H yakni 2 dikali min 3 dikurang 1 maka A aksennya adalah 2,2 dikali min 3 menjadi min 6 dikurang 1 menjadi min 7 lalu untuk yang B yakni 6,1 dimirror Y sama dengan min 3 maka 6,2 dikali H-nya min 3 dikurang 1 maka dari itu B aksennya adalah 6,min 7 lalu untuk yang C-nya 6,4 dimirror Y sama dengan min 3 6,2 dikali min 3 dikurang 4 maka C aksennya adalah 6,min 10 lalu untuk yang D 2,4 dimirror Y sama dengan min 3 maka X-nya tetap menjadi X 2,2 dikali min 3 dikurang 4 maka D aksennya adalah 2,min 10 lalu kita akan menunjukkan kembali titik-titik hasil bayangan daripada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3 kita buat dulu gambar daripada bangun ABCD dan kita pasangkan titik-titik bayangan daripada A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dipasang titiknya lalu kita tarik garis sehingga membentuk persegi pajang seperti ini itu adalah jawabannya sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati